Mana yang lebih susah memahami atasan atau pasangan? Atau sama-sama susahnya? Mungkin kalau sama pasangan, kita suka bilang, ya terserah lo deh. Tapi kalau sama atasan, gak ngomong, tapi dalam hati. Ya terserah lo deh, mau lo apa? Tapi terus kita ngedumel gak ada abis-abisnya, kerjaan jadi gak bagus. Kalau sama pasangan, ya mungkin cinta mulai berkurang, rasa kesal mulai bertambah. Yang rugi siapa masalahnya? Nah sekarang bagaimana sih supaya kita tidak menggunakan kata terserah. Baik kepada pasangan, atau secara batin bilang terserah kepada atasan, dan menemendam rasa kesal berkepanjangan. Misalkan salah satunya, atasan kita bilang, eh pulang. Saya mau ini kamu kerjakan dengan cepat ya. Sementara kita tuh gak berani bilang, Bos, gue kerjaan gue masih banyak. Gimana nih? Atau kita terima aja, tapi kita gak respon. Apa lo deh? Tapi terus gak kita kerjakan. Atau kerjakan asal-asalan. Dan mau gak mau tuh, yang namanya kita sebagai bawahan, ya pasti yang nilai kita kan atasan. Jadi kalau dengan cara itu, kita dapat apa? Apa lantas cara kita mengatasi situasi itu? Dalam komunikasi, ada salah satu cara komunikasi atau metode yang namanya coaching. Jadi coaching itu, kita memberikan feedback pada orang lain dengan bertanya secara open-ended, yang memberikan orang itu kesempatan untuk berpikir ulang. Untuk menentukan pernyataan dia berikutnya. Jadi kalau misalkan bos, kita bilang, eh kerjaan ini secepatnya. Dan pada saat itu, kita sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Kita tanya, Pak, mana yang mau diprioritaskan? Yang sedang saya kerjakan atau yang Bapak perintahkan? Dua-duanya, dia bilang. Dua-duanya, gitu. Sudah, kita hanya bilang, ya gimana Pak, masa dua-duanya sekaligus? Itu juga kan gak membantu karir kita, gitu. Kita tanya, oke Pak, kalau dua-duanya saya kerjakan, dua-duanya ini harus selesai kapan, Pak? Apakah sore ini ataukah besok? Yang mana yang mau Bapak lebih cepatkan dalam urutan waktu? Apakah yang ini yang dua jam, yang ini yang empat jam? Terserah kamu lah, pokoknya dua-duanya selesai. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari tugas yang kedua ini, Pak, apa yang Bapak pentingkan? Itu isu apa atau bagian mana yang ingin Bapak pastikan selesai dengan cepat. Karena bisa jadi tugas ini harus selesai dengan cepat, kita juga belum tahu cepatnya itu cepat yang berapa banyak dan yang bagian mana. Bisa jadi bosmu bilang begini, ah kamu banyak tanya, udah kerjakan saja. Nah, di titik itu kita tahu, bos kita tidak bisa diajak bicara, ya sudah kita stop. Ada fakta ya, ada kenyataan bahwa memang ada bos-bos yang seperti itu. Tapi jangan salah, lebih banyak bos yang kemudian terus dia mau mengatakan, oke, ini yang kamu kerjakan dulu. Dari bagian tugas ini yang paling penting buat saya adalah ini. Nah, terlepas dari soal pekerjaannya tadi, tugasnya tadi itu, waktu kita berkomunikasi demikian dengan bos kita, maka nilai kita itu naik sebelumnya di atas bos kita. Karena dia melihat kita orang yang mampu menghadapi tekanan pada waktu itu. Dan kita bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Seringkali kita itu malah terjerambap gitu, apa terjerambap itu, terprosok dalam masalah pada pekerjaan. Kita tidak berhasil menggunakan situasi pekerjaan yang susah itu, yang sulit itu, menyaikan nilai diri kita. Kita jadi terpocok dengan situasinya. Karena kita ikut dengan dramanya si bos kita. Bos kita akan bilang, ini maunya cepat-cepat-cepat gitu. Kita ikut dalam drama itu. Sampai kita jangan lupa diri, apa yang harus kita tampilkan sebetulnya. Nah, dengan cara berkomunikasi yang lebih efektif dengan metode coaching seperti ini, maka bukan saja kita bisa handle tugas kita lebih baik, tapi nilai kita juga bertambah di hadapan bos kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati.